Sudah menggunakan Android 12 ya langsung aja kita coba tes hidupkan ruang kedua Oke dua ruang satu perangkat oke kita lanjut aja Kembali lagi bersama saya di channel Wayu Zekta nah teman-teman ini tampilan awal setelah update ke MIUI 13.0.2 untuk Redmi Note 11 saya ini ya sebelumnya kita sudah bahas sudah perlihatkan kalau misalkan Redmi Note 11 sudah ada update terbaru dan ternyata update kali ini untuk Redmi Note 11 adalah update ke Android 12 teman-teman wow ya dan makanya disini kemarin ini kita coba lihat itu kenapa ada di Mi Pilot ya nah ini 13.0.2 ternyata ini memang masih versi Mi Pilot jadi kemungkinan nanti untuk update di apa ya ke global ataupun update secara keseluruhan itu akan agak lama teman-teman mungkin sekitar ya semingguan mungkin mungkin digulirkan nya gitu kan uji di coba dulu disini saya untuk MIUI 13.0.2 ini ya karena awal banget ini update ke Android 12 jadi ya ini saya memang salah satu user Mi Pilot jadi saya bisa install teman-teman ya ataupun ada juga beberapa meskipun enggak ataupun bukan punya akun khusus terkait Mi Pilot ini itu akan ada update secara otomatis ada beberapa teman-teman di Facebook juga di grup Facebook itu mendapatkan update ke MIUI 13.0.2 ini teman-teman seperti itu ya oke nah disini kalau kita coba masuk ke dalam pengaturan lihat ini tampilannya seperti ini ya jadi blank nggak ngeblur nggak transparan gitu ya nanti kita bisa ubah ke hal itu ya gampang banget Oke kita coba masuk dulu ke bagian pengaturan kemudian disini kita coba lihat ya MIUI Global 13.0.2 kita coba lihat di sini versinya ya ini dia versinya sudah di mi Android 12 teman-teman sorry ya Nah ini kemudian juga untuk patch keamanannya sudah di bulan November ya ini sudah paling terbaru nih paling mantap sekali ini nah ini versi Androidnya ya Nah ini ini dia ya sudah menggunakan Android 12 ya Oke sesuai janji ya kalau misalkan Redmi Note 11 ini akan mendapatkan update ke Android 12 dan ini sudah update ke Android 12 semoga jauh lebih baik daripada Android sebelumnya ya ataupun MIUI sebelumnya teman-teman seperti itu ya Oke seperti itu kalau kita coba cek di sini tidak akan ada karena ini sudah paling terbaru kemudian kalau kita coba cek di sini ya Nah ini patch keamanan Android diperbarui November 2022 keamanan sistem ditingkatkan seperti itu ya Nah ini sebelumnya tadi saya coba cek ini nggak bisa kebuka teman-teman masih ketulisan ataupun ke gembok gitu ya Nah itu salah satu ciri memang itu Mi Pilot tetapi kemungkinan di sini sudah digulirkan ataupun sudah ada apa ya ada sisa update dan sekarang sudah kebuka dan stabil teman-teman disini ya sudah menggunakan Android 12 Oke ini tampilan awalnya seperti ini teman-teman ya Oke kemudian di sini juga untuk di bagian kamera ternyata kamera di sini kita bisa apa namanya bisa downgrade ya tentu karena ini sudah versi terbaru untuk di bagian kamera ya Oke kita coba lihat di sini 4.5.0 ya ini sudah yang terbaru dan di sini untuk di bagian ininya sudah ada an install pembaruan jadi disini saya menggunakan versi yang ini ya untuk kamera selanjutnya untuk bagian versi keamanan juga di sini sudah di versi terbaru juga teman-teman ya cuman di sini ada an install update kita akan coba anisa update versi defaultnya untuk keamanan ini versi berapa teman-teman ya Oke langsung aja kita an install update kita coba lihat di sini keamanannya dia versi berapa teman-teman langsung aja kita masuk lagi info aplikasi ya tetap dia tetap versi 7.1.0 cuman tadi ada an install update itu bawaan di MIUI sebelumnya enggak masalah teman-teman ya kita install update dan jadi kita tahu kalau misalkan versi defaultnya itu versi 7.1.0 untuk di MIUI 13.0.2 ini Oke enggak masalah ya Oke selanjutnya di sini kita coba lihat untuk di bagian eh apa namanya peluncur ya kita coba lihat masuk ke bagian peluncur seperti ini tampilannya kita masuk seperti ini lainnya nah ini tampilannya seperti ini ya masih sama sih kalau menurut saya ya untuk mengubah gerakan gestur di sini ya kalau tombol seperti ini teman-teman kemudian kita coba lihat lacinya lacinya sudah ada mode mudah ini dan ini teman-teman ini masih yang terbaru tentunya untuk di bagian peluncur MIUI nya sip nah selanjutnya untuk di bagian eh game turbo bagaimana nih untuk di bagian game turbo Oke kita coba lihat ya di sini di bagian game turbo nya karena di MIUI sebelumnya ataupun tempatnya di Android 11 kita sudah aktifkan GPU setting dan ternyata di sini GPU settingnya malah hilang teman-teman Oke seperti ini ya malah hilang kemudian juga kalau kita coba cek di set edit ternyata di set edit juga di sini di bagian global table untuk GPU tuner suite nya enggak ada teman-teman ya jadi kereset di sini hilang nah kita coba lihat di sini ini ya nih ya tuh enggak ada teman-teman di sini ya GPU tuner underscore suite tru enggak ada di sini jadi kereset total akan tetapi di sini si set editnya kita enggak perlu aktifkan ulang dengan menggunakan LADB jadi aman kita tinggal masukkan aja add new setting di sini ya add new setting ya situ kita tuliskan di sini GPU tuner Oh sorry tuner seperti ini ya underscore switch ya seperti ini GPU tuner underscore switch kemudian set change dan untuk value nya kita ubah menjadi true seperti ini dan set change nah ini harusnya ada seperti ini ya karena kita update ke Android 12 jadi kereset untungnya kita enggak harus aktifkan kembali set editnya lewat LADB ya aman tentunya nah ini ada GPU tuner underscore switch true sekarang kita keluarkan ini dari desain aplikasi kemudian kita coba tes masuk lagi ke dalam game turbo nya apakah ada atau tidak ya sekarang sudah ada teman-teman bawaan ya ataupun GPU setting sip ya seperti ini teman-teman nah defaultnya seperti ini ya untuk Redmi Note 11 Oke ya aman di sini teman-teman yang pasti di sini untuk Redmi Note 11 ini tampilan awalnya seperti ini ya untuk tema-tema juga masih aman kok daripada versi sebelumnya enggak hilang teman-teman ya di sini oke ada iklan ya belum saya matikan juga ini ya teman-teman sebentar nah ini untuk di bagian tema aman ya nah tema-tema sebelumnya kita masih ada di sini ya tema 14 kemudian Pdshirt 12.5 ini keren nih untuk widgetnya kemudian ya seperti ini teman-teman Oke kalau misalkan teman-teman disininya ingin blur ini gunakan yang tanpa batas ya langsung aja terapkan seperti ini Oke temanya nah ini tunggu sampai sudah diterapkan kita back dan sekarang sudah blur Oh belum ternyata teman-teman ya ini harusnya di MIUI PC sebelumnya di Android 11 itu harusnya bisa berubah di sini enggak ternyata ya Oke berarti kita harus gunakan tema yang lain contoh kita gunakan tema A14 kita terapkan Oke kita coba lihat teman-teman di sini ya untuk di bagian kontrol senternya nah baru sekarang setelah kita coba ganti kontrol senter sorry temanya dengan tema A14 itu dia langsung berubah menjadi blur seperti ini Yap keren teman-teman ini ya sip di sini juga ada pilih aplikasi untuk mengatur perangkat rumah cerdas ini ini nggak usah diaktifin ya cara aksesnya teman-teman langsung aja masuk ke pengaturan cari di bagian notifikasi dan pusat kontrol kemudian di sini untuk kartu tambahannya kita kasih tidak ada aja ya seperti ini harusnya gitu kan itu harusnya tadi itu enggak ada teman-teman ya enggak ada di sana tapi ternyata kok masih ada ini ya Nah ini tinggal exit aja deh nggak apa-apa nah rumah cerdas hapus aja seperti ini dan sekarang sudah tidak ada teman-teman ya seperti itu ya oke untuk plug-in UI system kita coba lihat di sini ya di pengaturan versi berapa teman-teman ya oke masuk ke call aplikasi kemudian ke sini plug-in plug-in nah UI system di sini versi defaultnya sudah di versi 13.1 titik 1 titik 9 titik 1 dan ini sudah tidak bisa kita downgrade lagi sudah paling terbaru teman-teman ini ya kita tinggal install cache ataupun proyeksi untuk memunculkan fitur tambahan yang ada di sini cuman untuk fitur ataupun untuk aplikasi proyeksi itu masih tahap beta belum ada ya sebetulnya itu adalah fitur daripada MIUI 14 nanti teman-teman seperti itu ya nanti kita tunggu aja untuk MIUI 14 oke di sini kita optimalkan dulu aja untuk MIUI 13 nya oke jadi seperti itu dulu teman-teman ya ini banyak banget sebetulnya ingin saya bahas mungkin teman-teman nanti yang sudah update juga terkait MIUI 13.0.2 ini di Redmi Note 11 ini bagaimana teman-teman seperti itu ya tambahannya boleh di kolom komentar aja ditambahkan aja Oh dan satu lagi di sini saya penasaran dengan ruang kedua ya setelah update itu bagaimana nih untuk ruang kedua ya Oke langsung aja kita bahas karena sebelumnya ya saya bahas tuh ruang kedua itu malah jadi error kalau kita aktifkan Nah kita coba lihat dulu di bagian fitur spesial di sini ya untuk fitur spesial dia masih tetap sama game turbo masih tetap ada di sini dan untuk bila sisinya kita coba lihat bila sisinya dia kagak ada di sini teman-teman ya kagak support untuk bila sisi ataupun seedbar Oke jadi masih kotak alat video seperti ini bukan seedbar yang kaya di Poco F3 Poco X3 Pro ataupun di Poco X3 NFC di Redmi Note 11 ini nggak seperti itu teman-teman ya tampilannya seperti ini jadi meskipun sudah update ke Android 12 ternyata nggak berubah menjadi seedbar Oke seperti itu ya di sini kita akan coba aktifkan ruang kedua mudah-mudahan nggak error lagi seperti sebelumnya ya teman-teman langsung aja kita coba tes hidupkan ruang kedua kita coba lihat oke nggak papa ya di sini agak panjang ya di sini kita lihat aja tampilan awal kemudian sekaligus kita coba tes ruang kedua ini yang menjadi akar permasalahan Redmi Note 11 di versi sebelumnya Oke dua ruang satu perangkat Oke kita lanjut aja menggunakan ini ya menggunakan sandi-sandi ruang kedua kita setel sekarang apakah aman sekarang teman-teman di sini kita coba lihat aja oke konfirmasi sandi ruang pertama white kita coba konfirmasi dulu oke ada tulisan UI system tidak menangkapi kita tunggu aja sebentar takutnya salah tadi teman-teman kita kita ulangi ya sandinya ini aja deh lanjut loh sebentar sebentar oke nah ini dia teman-teman setel pin untuk ruang kedua panjang pin harus sama dengan pin ruang pertama katanya harus sama katanya ya kita coba oh harus berbeda katanya sebentar oke ini bisa teman-teman ya kita juga bisa setel sidik jari ini kita lewati aja sip Nah teman-teman ternyata untuk set untuk di update kali ini di MIUI 13.0.2 kita buka ruang kedua ini bisa ya oke ini aman nih ruang kedua bisa kita buka kita bisa pakai beda halnya dengan versi sebelumnya ketika kita coba tadi mau setting sandi atau pin itu malah ngereset malah balik ke recovery mode tapi disini aman teman-teman ya oke di update kali ini aman nah bagi teman-teman disini ingin coba pakai untuk layar kedua ataupun ruang kedua di versi ini aman sudah saya buktikan nih teman-teman ya aman oke jadi seperti itu aja mungkin teman-teman ya di video kali ini di next video mungkin kita akan coba tes untuk performanya seperti apa di MIUI versi terbaru kali ini ya nah bagi teman-teman disini untuk cara menghapusnya kembali untuk si ruang kedua ini gampang banget ya di video saya yang mana tuh sebelumnya lagi ya itu saya sudah buat caranya jadi kita harus menggunakan akun MI nanti untuk menghapusnya ataupun disini teman-teman langsung aja masuk ke pengaturan disini ya ke pengaturan sebentar ini salah pijit saya oke jadi agak panjang nih videonya teman-teman gak apa-apa ya disini kemudian langsung ke bagian tadi ya fitur spesial ruang kedua nah ini dia tampilan ruang kedua seperti ini ya kita back ke bawah disini ada hapus ruang kedua teman-teman langsung aja hapus ruang kedua lanjut ya teman-teman dan disini kita harus konfirmasi pin dulu pin ruang keduanya ya oke langsung aja oke kita langsung aja masuk nah ini kontak aplikasi terinstall ya ini kita hapus aja ya tuh pilih hitam untuk dipindahkan enggak usah ya usah kita pindahkan lanjut hapus semua aja oke jadi ternyata harusnya enggak harus pakai akun mi ya jadi pasti sebelumnya itu saya menggunakan akun mi teman-teman ternyata kalau sudah terbuat atau sudah jadi ya untuk ruang keduanya itu kita tinggal dihapus aja seperti barusan ternyata ya oke saya juga baru coba sih teman-teman jadi seperti itulah ya untuk membuat dan juga menghapusnya oke ini udah cukup panjang banget videonya dan ya itu aja dulu ya sampai ketemu lagi di video selanjutnya nanti kita coba tes dulu nih performanya seperti apa di Redmi Note 11 ini ya oke yang masih ragu jangan dulu update aja simak dulu untuk tes performanya teman-teman oke